Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang banyak berbuat maksiat datang ke majlisnya Imam Hassan al-Basri diberi hidayah sama Allah jadi kita kalau mendapati Allah itu menggiring kita ke tempat yang baik disyukuri, karena ini kenikmatan kita gak mungkin diberikan taufik sama Allah untuk hadir ke majlis ilmu kecuali sudah ada banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita ya kita mau diampuni ya kita mau dikasih ilmu ya kita mau dikasih keberkahan dan lain sebagainya ini orang ahli maksiat Utbatul Ghulam Syaribul Khawr kerjaannya mabuk, kerjaannya berbuat maksiat tiba-tiba tergiring hatinya untuk hadir ke majlisnya Imam Hassan al-Basri sampai disana dia mendengarkan Imam Hassan al-Basri menjelaskan ayat dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apakah belum tiba saatnya bagi mereka orang-orang yang beriman hatinya itu merasa takut ketika berfikir mengingat Allah ta'ala kemudian Imam Hassan al-Basri memberikan penjelasan tentang ayat ini dengan penjelasan yang luar biasa sampai orang semuanya menangis termasuk Utbatul Ghulam orang yang ahli maksiat yang ngabiskan usianya untuk mendatangkan kemurkaannya Allah dengan perbuatan-perbuatan dosanya bisa nangis mendengarkan nasihat yang tulus yang keluar dari risanya Imam Hassan al-Basri selesai dari itu beliau tanya ya Sheikh apakah Allah itu mau menerima taubat seseorang pendosa seperti saya ini saya yang berlumuran dosa ini apakah kalau taubat diterima sama Allah maka kata Imam Hassan al-Basri diterima pintu taubatnya Allah terbuka ya seperti manusia manusia kalau kita berbuat salah sama orang belum tentu kita minta maaf diterima kalau Allah pintu taubatnya terbuka kau punya dosa seperti apapun diampuni kalau kau betul-betul minta ampun kepada Allah sampai akhirnya dia ketika mendengar jawabannya Imam Hassan al-Basri jatuh pingsan bangun dari pingsannya tanya lagi sama Imam Hassan al-Basri dia masih gak percaya orang seperti dirinya kalau bertobat bisa diterima sama Allah ta'ala saking apa saking tahu kalau perbuatan dosa yang dia lakukan itu betul-betul banyak sampai dia ngilang gak ada taubat buat orang seperti dirinya tapi Imam Hassan al-Basri masih menjelaskan diterima sebesar apapun dosamu kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah ta'ala maka dosa-dosamu akan diampuni oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pingsan lagi ketika bangun lagi dia tanya lagi dijawab lagi sama Imam Hassan al-Basri diterima sampai akhirnya Ujbatul Ghulam ini berdoa kepada Allah ilahi wahai Allah wahai Tuhanku in kun taqabil da taubati kalau engkau menerima taubatku wa ghafarda dunubi dan engkau ampuni dosa-dosaku fa akrimni bil fahmi wal hifzi maka muliakanlah aku dengan pemahaman mudah memahami dan mudah menghafal hatta ahradukul lama sami'tu minal ilmi wal quran sehingga aku bisa memahami dan mudah menghafal ilmu dan al-quran yang aku dengar doa pertamanya diberikan kecerdasan kalau dengar apapun cepat paham kemudian cepat apal doa yang kedua apa ilahi wahai Allah wahai Tuhanku akrimni bihusni sawd muliakan aku dengan suara yang merdu hatta in inna kullam inna kullu man sami'a gira'ati yasdadu rikkatan fi kalbihi wa in kanakasiyal kalb ya Allah muliakan aku supaya aku punya suara yang indah sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku bertambah kelembutan dalam hatinya walaupun orang tersebut hatinya keras hatinya kotor kemudian yang ketiga dia berdoa ilahi akrimni berizkil halal ya Allah muliakanlah aku berikanlah aku rejeki yang halal warzukni min haithu la ahtasif dan berikanlah aku rejeki yang tidak terduga-duga dan doanya diijabahi sama Allah Ta'ala karena orang yang bertaubat itu berubah derajatnya dari orang yang dimurkai menjadi apa menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah cinta sayang kepada orang-orang yang banyak bertaubat senantiasa bertaubat ketika orang bertaubat dia naik ke derajat dicintai sama Allah kalau sudah dicintai doanya diijabahi sama Allah Ta'ala maka utbatul gulam ketiga doanya diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fastajaballahu jami'udu'ahu hatta yadzada fahmahu wa hifdhu sampai akhirnya dia ditambahkan oleh Allah pemahamannya daya hafalnya kuat sehingga diriwayatkan kalau baca al-qur'an orang yang dengerkan orang yang dengerkan bacaannya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangking meredunya suaranya sampai menusuk ke kalbu setiap baca al-qur'an setiap orang yang dengar mendapatkan kelembutan hatinya suaranya menjadi perantara hidayahnya manusia doa yang pertama diijabahi denger ilmu langsung paham langsung apal doa kedua diberikan suara yang indah sama Allah ta'ala sampai diriwayatkan setiap baca al-qur'an orang yang dengar langsung bertaubat kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap hari di rumahnya dia kelembangun tiba-tiba di rumahnya sudah ada yang nganterin makanan ada marak ada roti ada makanan di rumahnya dia gak tahu semua yang nganter ya ada saja orang yang sedekah tanpa mau diketahui ditaruh di rumahnya dan itu semua mustamir terus berjalan sampai dia meninggal dunia ini doanya orang yang betul-betul bertaubat kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan pernah putus asa justru kalau kita bertaubat sama Allah subhanahu wa ta'ala kita akan naik ke derajat jadi pecintanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika ada halil maksiat yang bertaubat hati-hati jangan kau hina karena dia sudah berubah statusnya dari pendosa menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dirimu belum jadi pecintanya Allah bisa jadi dirimu belum dicintai sama Allah bisa jadi kau belum jadi kekasihnya Allah tapi orang yang yang kau pandang rendah itu karena dia bertaubat taubatnya diterima dia jadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah rendahkan orang lain karena apa pintu taubat terbuka 24 jam dalam waktu detik saja orang itu kalau bertaubat taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berubah tidak ada yang mustahil terima kasih